Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel Victoria Tunggono dan kali ini kita akan lihat bacaan kalian di bulan Februari, bulan kedua di 2023 jangan lupa kalau ada yang mau bacaan yang lebih mendalam, lebih privat silahkan kontak aku, nanti akan kita jadwalkan bacaannya kapan dan sekarang kita mau melihat dulu yang bacaan generalnya untuk kalian yuk kita mulai oke, untuk Gemini, kita mau tahu apa yang menunggu kalian di bulan Valentine bulan penuh cinta katanya apa nih yang menunggu kalian, para Gemini oke, di bottom of the deck disini ada King of Swords ini adalah kartu kalian, para Gemini kalian harus jadi diri sendiri nih kalian harus mulai lebih berselaras dengan alam lebih mendengarkan petunjuk-petunjuk di sekitar kalian berpikir lebih jernih ya, jadi udah gak terlalu emosional, udah gak terlalu banyak mikir udah gak overthinking, kalian bisa lebih fokus sama apa yang ada saat ini oke, disini energinya bulan lalu mungkin membingungkan buat kalian kalian lagi bingung, loh kok gini sih, kok gini aku pikir bakalan begitu kok, nah apa yang terjadi malah begini dan sebagainya itu, apa, energi Pisces disini kebingungan, penuh dengan keraguan, ketakutan, dan sebagainya kalian lagi diminta untuk lebih fokus sama diri kalian sendiri ke dalam diri, oke disini kalian lagi kangen sama masa-masa lalu mungkin ada sesuatu yang kalian rindukan atau kalian seneng banget di masa lalu ya di sesuatu yang udah pernah ada lagi nostalgia lah ada yang kalian kangen kok rasanya dulu lebih enak ya kok kayaknya dulu lebih mudah ya kok udah gak pernah lagi merasakan seperti itu ya hal-hal seperti itu mungkin apa yang kalian lagi rindukan itu itu adalah tes keimanan buat kalian ini adalah bagaimana kalian bisa keluar dari masalah karena yang lalu itu biarlah jadi referensi aja bukan jadi patokan jadi kalian kalau bikin yang lalu itu jadi patokan oh aku pernah bahagia dan kalau kebahagiaan itu artinya seperti itu maka kita gak akan pernah bisa fokus sama saat ini tapi ini referensi aja oh aku pernah bahagia seperti itu maka aku akan bisa lagi seperti itu dan aku memutuskan untuk bahagia saat ini jadi ini adalah bagaimana kalian menyikapi apa yang ada kasus-kasus yang kalian alami kejadian-kejadian setiap hari kalian bagaimana menyikapinya itulah yang menjadikan kalian membuat kalian bisa dibilang menang lah atas semua perasaan-perasaan gak enak itu nah kayaknya juga memang selain nostalgia itu kalian juga ada yang kalian sesali mungkin kok gak bisa kayak gitu lagi kok waktu itu aku melakukan hal yang bodoh kenapa aku harus kehilangan momen itu kenapa aku udah gak bisa lagi seperti itu hal-hal seperti itu membuat kalian tidak fokus di saat ini karena kalian lagi ngeliatin yang udah udah kosong kalian liatin yang udah nasi telah menjadi bubur lah kalian fokusnya sama yang udah terjadi di masa lalu tapi kalian tidak lihat apa yang ada saat ini yang masih ada yang masih utuh yang seharusnya kalian fokuskan adalah yang ini kalian malah ngeliatinnya yang itu jadinya kalian gak bisa bahagia deh gitu nah disini kartunya adalah mengingatkan kalian bahwa kalian sebetulnya udah punya semuanya ini adalah milik kalian dan semuanya karena kalian dari dalam diri inilah yang terpancar dari dalam diri kalian itu kalian sebenarnya udah punya di dalam diri kalian tapi kalian gak ngeliat itu karena kalian fokusnya lagi ke yang udah lewat yang udah berlalu kalian gak liat apa yang ada atau apa yang seharusnya kalian fokuskan nah jadinya kalian bingung deh ini harus ke kanan apa ke kiri ya ini aku harus begini terus atau aku ngambil jalan lain apakah aku mau tetap seperti ini atau aku mau berubah dengan cara yang baru jadi ini adalah keputusan kalian bagaimana kalian masih mau gak hidup dengan cara yang lama atau kalian mau dengan cara yang baru yaitu mengubah pola pikir dulu fokus sama yang ada tinggalkan yang udah berlalu di masa lalu fokus sekarang hanya yang ada dan apa yang bisa kalian lakukan saat ini nah disini kayaknya kalian lagi fokus sama pasangan atau sama keluarga kalian lagi fokus sama kebahagiaan secara batis, secara relationship secara ikatan keluarga kalian fokusnya lagi di keluarga saat ini atau pasangan itu bagus banget dan di deket kalian kayaknya lagi ada Capricorn Virgo atau Taurus kalian lagi deket sama atau orang yang sedang apa namanya planting planting lagi apa namanya orang yang sedang menanam hal baru orang yang lagi menciptakan hal baru orang yang punya proyek baru ide baru proyek baru apapun itu ada orang yang di sekitar kalian yang lagi berpengaruh untuk kalian kalian lagi apa ya mungkin bisa terinspirasi dari orang ini atau kalian bisa saling membantu nah disini ada kartu Tree of Hearts eh Tree of Swords ini adalah ketakutan kalian kalian takut patah hati lagi kalian takut kecewa lagi kalian takut apa yang pernah terjadi di kehidupan kalian terutama di 3 tahun terakhir ini itu bakal keulang lagi tapi jangan fokus disitu karena semakin kalian takut semakin itulah yang kalian pegang itulah energi kalian dan energi kalian yang ketakutan itulah yang menarik hal yang kalian takutkan itu menjadi nyata ngerti ya jadi kalau kalian fokus di ketakutannya maka itulah yang akan terjadi tapi kalau kalian fokus di hatinya jadi kasih dan tetap apa ya happy di kebahagiaan kalian kalian tetap fokus sama apa yang ada ya bukan lagi apa yang tidak ada sudah tidak ada maupun yang belum ada itu tidak kalian pikirin kalian pikirinnya atau fokusnya hanya di apa yang kalian punya oke kalau itu sudah bukan milik kalian lepaskan kalau itu memang sesuatu yang kalian inginkan juga dilepaskan jadi kalian lempar ke semesta aja yaudah semesta aku maunya ini bantu aku untuk mencapainya jangan fokus di kegagalan atau sakit hatinya karena ini yang akan membuat kalian semakin sakit hati lagi semakin kecewa lagi dan seperti itu oke disini ada kartu Ace of Wands kayaknya ada kegiatan baru buat kalian ada tindakan baru ada keputusan baru bagus lah jadi kalau kalian udah bisa mengolah yang ini semua dan kalian bisa tetap menjadi diri sendiri tetap berpikir positif dan realistis kalian bisa fokus sama kenyataan aja kebenaran yang sejati dan kalian bisa berselaras dengan alam yaitu tidak denial ya berselaras itu artinya kalian yaudah apa yang ada kalian sadari itu tidak lagi menyangkal bahwa oke gak ada tapi aku maunya begini aku maunya begitu itu kan membuat kalian memang jadinya denial tapi kalau kalian berselaras adalah kalian bisa menerima apa adanya dan kalian ikutin jalannya itulah yang namanya berselaras oke satu kartu lagi disini ada foresight jadi kayaknya kalian punya visi atau kalian punya pandangan nih kayaknya bakalan kedepannya pengen ini atau gak aku punya feeling kalau aku bakalan begini nih nah kalau itu yang kalian percayai yaudah yakinin aja karena kalian jangan lagi fokus di ketakutan tapi kalian fokus di apa yang mungkin solusinya apa kalau kalian bisa melihat bahwa oh apa yang aku lakukan sekarang nanti akan menjadi sesuatu yang besar nantinya kalian akan fokus dengan apa yang kalian lakukan aja karena kalian tahu di depan akan ada apa di depan kalian bakal bikin apa jadi kalian bisa fokus hanya pada apa yang ada dan kalian tahu kedepannya yang mau apa maka kalian bisa fokus hanya pada yang penting aja jadi kalian gak lagi sakit hati gak lagi ngeliat ke belakang gak lagi menyesali apapun tapi kalian bisa fokus pada apa yang ada dan apa yang bisa kalian lakukan sekarang oke ini pesan untuk kalian para Gemini keep happy and keep healthy bye selamat menikmati